Intro Ketika perang Rusia di Ukraina memasuki fase baru yang penting Pertempuran semakin intensif terus berkecamuk di timur negara itu Sejumlah pihak mempertirakan akan terjadi pertempuran skala besar di wilayah ini Bahkan mungkin akan mengingatkan kita pada perang dunia kedua Pertempuran yang ditandai dengan operasi besar, manuver tinggi, keterlibatan ribuan tank, kendaraan lapis baja, pesawat, dan artileri Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Koleba mengatakan pertempuran di wilayah Donbass di Ukraina Timur terus meningkat Tetapi situasi belum mencapai skala maksimum Dia mengatakan Rusia memiliki rencana dan Ukraina juga memiliki rencana sendiri Pada akhirnya medan perang akan menentukan hasilnya Intro Selama beberapa minggu ke depan Rusia diperkirakan akan terus memasuk dan memposisikan ulang pasukannya Tujuannya untuk meluncurkan serangan besar-besaran di Donbass Wilayah yang meliputi Luhans dan Donets Pakar perang darat Nick Reynolds yang bekerja untuk lembaga tank tank Royal United Service Institute sepakat Pertempuran skala perang dunia kedua kemungkinan besar akan pecah Menurutnya dengan semua pasukan dibebaskan dari Ukraina Utara Maka kita akan melihat bentrokan senjata di tanah Eropa yang belum pernah terlihat selama beberapa generasi Sulit untuk memprediksi akhir dari pertempuran ini Yang jelas seiring dengan penarikan pasukan Rusia di sisi utara Secara pasti peta di timur Ukraina semakin merah Ini menandakan adanya pergerakan maju pasukan Rusia dalam merebut sejumlah wilayah Intro Di sisi lain senjata yang dipasok ke Ukraina memang terbukti cukup bisa diandalkan selama ini Tetapi perang yang berlangsung selama satu bulan lebih mungkin telah menguras stok mereka NATO juga telah mengidentifikasi gerakan pasukan Rusia yang mundur sepenuhnya dari ibu kota Kiev Tetapi mereka tidak ditarik pulang Melainkan berkumpul dan dipersenjatai kembali Selanjutnya mereka akan digeser ke timur Ukraina Sebagian besar wilayah ini telah berada di bawah serangan tidak henti-hentinya Pasukan Rusia mencoba untuk menyapu bersih kota Mariupol di Tenggara yang terkepung Sekitar 250 personil marinir Ukraina di wilayah ini dilaporkan menyerah setelah sebulan berada dalam kepungan Serhi Volina, Wakil Komandan Batalan Marinir di Mariupol mengatakan situasi kota itu kritis Mereka telah dikepung selama lebih dari 40 hari Jumlah pasukan Rusia jauh lebih besar dan dilengkapi dengan berbagai senjata yang sangat berbahaya Sejak perang dimulai Rusia telah mengerahkan serangan-serangan udara menggunakan rudal dan tembakan artileri Hanya saja kampanye darat yang tersendat-sendat membuat mereka gagal untuk bisa masuk dan merebut ibu kota Hingga pada akhir Maret Rusia menyatakan akan mengakhiri misi di sekitar Kiev dan fokus ke Ukraina Timur Alasan Rusia adalah misi utama mereka sudah tercapai Tetapi terlalu dini untuk mengatakan apakah Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar telah secara permanen meninggalkan tujuannya merebut Kiev dan menguasai seluruh Ukraina Namun banyak pihak yakin Vladimir Putin memang telah mengubah taktik Putin telah merevisi strategi perangnya untuk fokus mencoba menguasai Donbass dan wilayah lain di Ukraina Timur Moskow menargetkan bisa menguasai seluruh wilayah ini pada awal Mei 2022 Untuk mencapai tujuan itu Rusia diperkirakan akan melakukan serangan sangat terkonsentrasi di wilayah Timur yang bertujuan untuk merebut seluruh wilayah Donbass Pasukan Rusia kini diperkirakan akan mencoba memotong pasukan Ukraina di Timur Tujuannya adalah untuk menghubungkan pasukan mereka di seluruh wilayah tersebut Itu berarti kemungkinan perhatian Rusia akan segera beralih ke kota Slovians dengan kemajuan unit Rusia dari Izium di utara Upaya pasukan Rusia yang bergerak maju dari Izium untuk merebut Slovians kemungkinan akan menjadi pertempuran penting berikutnya dalam perang di Ukraina Serangan Rusia yang berhasil di kota itu akan memberi Moskow pilihan untuk menghubungkan pasukan dengan mereka yang bertempur di Rubisnik ke Timur Laut Slovians Atau memindahkan mereka ke selatan menuju Horlivka dan Donetsk Ini akan menjadi bagian dari upaya untuk mengepung pasukan Ukraina di wilayah tersebut Slovians akan menjadi sangat penting Jika tidak bisa merebut darah ini serangan frontal Rusia di Donbass sulit untuk menembus pertanian Ukraina Pada akhirnya kampanye Rusia untuk merebut keseluruhan Luhang dan Donetsk kemungkinan juga akan sangat berat Hingga hampir bisa dipastikan Rusia akan merebut kota ini dengan mengerahkan semua kemampuannya Vadim Denisenko, penasihat kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan pertempuran akan berlangsung di Slovians di wilayah Donetsk Barvin Kove di wilayah Kharkiv dan Popasna di wilayah Luhangs Selain itu juga daerah Robisne dan juga Mariupol Warga yang ada di daerah-daerah tersebut telah diperintahkan untuk pergi sebelum mereka benar-benar terjebak dalam pertempuran besar Donbass telah menjadi salah satu alasan Rusia menggelar apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus Putin mengatakan operasi ini untuk melindungi rakyat Donbass dari genosida otoritas Ukraina Demikian sahabat jejak tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.vergina.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon I'll protect that's all I'm going to take today Okay sir, thanks for coming, I'm good fun Thank you guys, appreciate it Terima kasih telah menonton!